Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa suratif yang dirahmati Allah Puji syukur saya masih bisa hadir lagi dalam keadaan sehat doa lafiyat Untuk menemani Anda tentunya Untuk berbagi amalan-amalan Pengasihan, kerezekian dan lain-lain Namun sebelum lanjut ke amalannya Seperti biasa dukunglah terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share video ini Dan Anda tulis kobil itu jika Anda ingin mengamalkan amalan ini Untuk hari ini saya akan membagikan Amalan pelunas hutang dalam sekejap Dari judulnya adalah Pelunas hutang dalam sekejap Berarti jika Anda mengamalkan amalan ini Insya Allah segala hutang Anda Mengenai perekonomian ekonomi Sulit atau apapun Insya Allah akan Terselesaikan dengan doa Yang dahsyat yang satu ini Yang terpenting Anda berusaha Dan berdoa Karena cuma berdoa tanpa berusaha Itu namanya Bohong Maka dari itu Selain kita berusaha Dibarengi dengan berdoa Sebelum kita membaca doanya Kita harus ingat siapa yang memberi Ijazah doa ini Mujiz keilmuan Bah Din atau Kiai Muhammad Din Yati bin Kiai Muhammad Amin Dari Banten ini Adalah amalan yang sangatlah ampuh Jika diamalkan Karena Amalan ini bisa Melunaskan hutang-hutang kita Maka dari itu Sebelum kita membaca doanya Keamalannya Kita kirim dulu Tawasul kepada Yang mengijasahkan Doa ini Insya Allah Jika Kita ingat Sama yang memberi doa Insya Allah Doa kita akan cepat Tergabulkan Lalu Doa apakah itu Untuk doa Dan caranya Sebagai berikut Lakukan Amalan ini Setelah Solat hajat Dua ragaat Pada tengah malam Kenapa Harus di tengah malam Karena Kalau dilakukan Di tengah malam Hasinya Pastilah Sangat Maksimal Kemudian Bacalah Salamun Ala Nuhin Fil Alamin Saya ulangi Bacalah Salamun Ala Nuhin Fil Alamin Dibaca Sehanya 50 Kali Insya Allah Jika Anda Yakin Dan Istiqomah Amalan Ini Bisa Membantu Anda Di Masa Anda Kesulitan Ekonomi Karena Dari rezeki Yang melimpah Otomatis Hutang Anda Akan Lunas Dalam Sekejap Buktikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun Was Min L Min Min Terima kasih.